Kebijakan Presiden melalui kementerian itu artinya yang mereka lakukan kan tidak salah. Yang mereka lakukan dalam konteks memperjuangkan tanah. Dan ternyata dibenarkan oleh Presiden melalui kementerian bahwa tanah yang diperjuangkan oleh masyarakat yang diwakili juga oleh beberapa orang yang sempat ditahan adalah sekarang yang kebijakan itu dipenuhi oleh Presiden. Karena itu ya, itu logitanya begitu lah. Jadi mudah-mudahan Pak Wakil Bupati dan Ibu Bupati nanti bisa bicara langsung dengan Pak Apores ya untuk pembebasan dua masyarakat yang masih ada proses penahanan. Salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati Pak Wakil Bupati. Terima kasih bersama-sama dengan Ibu Bupati terus memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat di tiga desa, di distrik, eh, kecamatan Teluk Jambai. Bapak-Ibu, semua elemen yang berkepentingan untuk mengurus tanah dan masyarakat di wilayah ini. Bapak Benny Ramdhani, selaku Ketua Delegasi, gue ini. Bapak-Bapak yang diberikan tanggung jawab oleh masyarakat di dalam tim SSP dan seluruh warga masyarakat yang sampai hari ini masih bertahan di tempat ini. Pertama-tama saya ingin kita terus pandetkan, puji syukur, karena dengan itu terus kita diberikan kekuatan. Kita yang diberikan amanah juga mempunyai kekuatan untuk terus memperjuangkan ini. Ya, seperti tadi Pak Benny sampaikan bahwa kita semua ada dalam masa reses, karena masyarakat di tempat ini saya harus lima jam terbang dengan pesawat dari ufung timur Indonesia. Dan tiba tadi malam juga ketemu dengan Pak Benny dan Pak Gweni untuk kita bersama-sama akhir di tempat ini. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama khususnya kepada masyarakat. Kita semua sudah memberikan amanah kepada Pak Haris dan teman-teman di SSTB. SSTB, maaf. Di SSTB. Harapan bahwa amanah yang kita sudah berikan kepada Pak Haris dan teman-teman, jangan lagi masyarakat-masyarakat ini ada gerakan-gerakan tambahan di luar. Bangun komunikasi dengan fiak-fiak yang lain. Apalagi dengan perusahaan dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Agar supaya perjuangan ini tetap arah ada satu jalur. Bersama-sama dengan tim yang sudah masyarakat mengamanahkan tugas-tugas ini. Karena walaupun apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, tetapi perjalanannya masih panjang. Masih ada proses administrasi, verifikasi. Jangan ada masyarakat-masyarakat lain di luar yang ada itu selubung masuk ke dalam dan membuat masyarakat sendiri menjadi pecah dan kacau. Kemudian yang kedua kepada tim, amanah yang sudah diberikan ini tetap dijaga. Jangan lagi membawa amanah-amanah yang lain di luar daripada amanah masyarakat. Untuk tetap ada dan berjuang bersama-sama, karena masyarakat sudah berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Sehingga amanah yang diberikan ini tetap dijaga. Kemudian kepada pemerintah daerah, kami Dewan Perwakil Anda Daerah Republik Indonesia Komite 1 tetap konsisten menjaga dan mengawal setiap aspirasi yang masuk ke Komite 1. Dan hari ini kami terus mengawal sampai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh para pihak, baik kementerian maupun pemerintah daerah. Kami terus mengawal sampai dengan masyarakat mendapatkan apa yang menjadi hak mereka sesungguhnya. Kedalam mengganggu ini, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kami setelah-telah kepada pemerintah daerah, kepada para pihak.